Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, ya semuanya pagi Jadi hari ini kita praktikum pelipe tentang asap cair Jadi asap cair itu adalah asap yang kemudian dicairkan Dicairkan bagaimana? Dilakukan deskirasi Jadi asap cair ini mulai booming sekitar tahun 2000an Karena kenapa? Kita tahu bahwa setelah pembakaran itu Dari tanaman itu pasti nanti akan menghasilkan suatu asap Kalau anda bakar-bakar misalnya sampah itu kan ada asapnya Nah asap itulah yang kita gunakan Karena apa asap itu nanti ada senyawa-senyawa kimia tertentu Yang menyebabkan senyawa tersebut akan berfungsi Ya akan berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk banyak dalam kehidupan kita Misalnya sebagian memperubah, sebagian keoksidan dan lain sebagainya Nah seperti itu Nah asap yang dihasilkan juga akan sangat bervariasi tergantung dari tanamannya Tanamannya misalnya tanaman mahoni Yang akan berbeda dengan misalnya jagung ataupun dari batang belaka Nah asap cair ini adalah salah satu upaya untuk Apa namanya Untuk memanfaatkan sisa barang-barang yang ada di sekitar kita Misalnya bonggol jagung Bonggol jagung misalnya kita pakai sama sekali Setelah jijik jagung yang kita ambil Bonggolnya kita tidak pakai Sama juga kelapa juga begitu Setelah kelapa yang kita ambil Batoknya kita tidak pakai Atau bisa pakai kerajinan Tapi kalau misalnya sudah pecah Biasanya tidak bisa Nah seperti itu Nah disini kita berupaya untuk memanfaatkan batok kelapa Untuk diambil asapnya Terus kemudian kita cairkan Nah skema alatnya pun juga cukup sederhana Ini ada ini Apa namanya Ada dandang ya Kalau kamu mau pakai dandang Selat kesini pak Ini dandang Ini dandangnya Ini sebenarnya dandangnya juga spesial Karena ini adalah Bekas juga Itu yang biasa digunakan untuk pengalengan Tapi kita gunakan sebagai ini Apa Pemanasnya ya Jadi nanti yang terjadi disini adalah Batok kelapa Kita masukkan kesini Terus kemudian nanti Kita panaskan Jadi Si asap itu Adalah hasil pembakaran tidak sempurna Ya kalau pembakaran sempurna nanti Dia akan menjadi yang namanya Abu Tapi kalau tidak sempurna nanti akan jadi arang Jadi batok kelapa nanti sebagian Ya Itu Asapnya berasap Nanti akan kita Fungsikan sebagai asap cairnya Sedangkan batok kelapanya sendiri Nanti akan menjadi yang namanya Arang Nah seperti itu Itu titik poinnya Ya Oke Nah terus kemudian bagaimana cara mendinginkannya Mendinginkannya pakai kondensor Ini ada kondensor Yang ada disini Ya nanti Kita pasang alatnya Terus disini nanti kita Dari asap itu Nanti ada bentuk spiral Di dalam sini Dan di luar Di luar bentuk spiral itu Dia ada airnya Ada air sebagai Pendingin Nah terus kemudian asap Kita tahu dari gas Akan menjadi Cairan Nanti bisa menjadi padat Bisa menjadi apa namanya Es Gitu ya Seperti itu Jadi nanti dari sini asap Terus kemudian nanti disini Titik didihnya Akan Di bawah titik didihnya Sehingga nanti dia akan berubah menjadi Air Terus kemudian kita ambil dari sini Ya Kita ambil dari Dari sini Ini ada tempat untuk mengambilnya Ya ini ada dua kran Ya karena ini juga Bekas juga Ini limbah Atau bekas dari Vacuum fryer Tapi nanti ketika kita ingin menggunakannya Kita bisa Cek lagi ya Di sini biasanya untuk mengambil Atau Dari pompa vakumnya Masuk ke sini Sedangkan hasilnya nanti akan kita ambil dari sini Nah Pendinginannya ini Ya didihinkan oleh Air yang dipompa Masuk ke dalam Si kondensornya Nah kondensor ini Mula-mulanya Dia akan masuk dari bawah Ya dari bawah Terus kemudian nanti masuk ke atas Pindah ke Tong yang sebelah sini Nanti dari sini Pindah ke sebelah sini Ya ada Ada jembatannya Di sana Oke Nah terus kemudian Seberapa Pengaruh Ini ya Apa namanya Si pendinginannya Tergantung dari suhunya Dari sana nanti Dari apa namanya Dari sini Kita akan menggunakan Suhu sekitar 200 liter Celsius Ya terjadi pirolisis Sehingga nanti asapnya naik ke atas Ketika kita tutup Nanti akan masuk ke sini Nah di sini bisa jadi Pendinginannya lebih kurang Atau misalnya kurang dingin airnya Kita bisa tambahkan Es batu Balok besar Masuk ke sini Sehingga nanti Pendinginannya dia lebih Lebih dingin lagi Sehingga apa Ketika asap masuk ke sini Dengan suhu tinggi Mungkin sekitar 180 Terus kemudian Kena air di sini Nanti akan terjadi Pertukaran panas Sehingga nanti asap itu Berada di bawah titik Dilihnya Sehingga nanti Dia akan menjadi Cairan kembali Oke Nah untuk percobaan kali ini Kita sedikit lebih Sientifik Ya karena apa Kalau di luar sana Di Youtube-youtube sana Atau mungkin di Universitas yang lain Jadi dia menggunakannya Tidak ditimbang Tapi kita Kita timbang Kita timbang Kita menggunakan Kususur batuk selapa saja Ini 5 kg Batuk kelapanya Kita masukkan ke dalam sini Dan batuk kelapa yang kita gunakan Adalah batuk kelapa yang kering Jadi batuk kelapa yang kering Yang kita gunakan Ya agar supaya apa? Agar supaya kita tahu Ini kita hitung Laban airnya Untuk sekitar 12 atau 13 persen Kalau batuk kelapa yang basah Nanti reaksinya berbeda Karena H2O yang ada di batuk kiri Nanti akan berreaksi Dengan si Ketika dibakar Ya akan reaksi Dengan senyawa-senyawa yang lainnya Mungkin saja tidak mempunyai Aktivitas Ya biasanya Seperti itu Jadi kalau terlalu banyak air Juga dia tidak ada Mungkin tidak ada Tidak terbentuk senyawa-senyawa Yang memiliki aktivitas Sebagai Antri Anti-mikroba Ya setelah Kita sudah masukkan sini Kita ratakan Sudah ya Kemudian kita Tutup Nah Di sini Ditutup ini Kita kalau ingin menutup Kita harus Ambil yang berlawanan Ya jadi ambil yang berlawanan Yang sebelah sini Dengan yang sebelah sini Terus kemudian Yang sebelah sini Dengan yang sebelah sini Karena fungsinya apa? Ketika Anda menutup yang seperti ini Yang ini Ditutup yang seperti ini Atau dandang Kalau dia tidak berlawanan Nanti dia Tidak akan rata Jadi kan ini ada 6 Jadi nanti dia mirip sebelah Kalau mirip sebelah Bisa jadi nanti Wapnya akan Keluar dari pinggir-pinggirnya sini Seperti itu Kalau kita sudah Sudah kunci Ya Depan dengan depan Ya Terus kemudian Jangan langsung dikencangin Di satu bidang Tetapi Nanti harus Di Di bidang yang lain dulu Jadi berbarengan Ya Jadi kita tinggal Nah Kalau misalnya Anda Pengen membuat seperti ini Tetapi di rumah Tidak ada alatnya seperti ini Atau mungkin Anda malah Di rumah punya pabrik Arang Misalnya ya Atau briket batubara Ya tinggal di Ini aja Apa namanya Asapnya tinggal di Tampung saja Nanti tinggal Didinginkan Nah ini Nah ini Ada dendang biasa Ada dendang biasa kan tipis Tapi kalau di suhu tinggi Tidak tahu Dendang biasa Apakah kuat atau tidak Jadi kita juga harus Pastikan Ya Nah disini ada dua indikator Nah ini ada indikator ini Ini ada indikator suhu Ini ada indikator suhu Sampai 200 Dan memang di beberapa literatur Dia bisa sampai 400 Tapi kita belum punya yang 400 Ya Jadi ini sampai 200 saja nanti Terus kemudian ini ada indikator tekanan Ya tekanannya kalau terlalu tinggi Nanti bisa jadi Meredak alatnya Gitu ya Nah Asap yang dari sini tadi Kita akan masuk ke sini Ya Ini masuk ke sini Pak kok Alatnya kok rumit gitu Pak ya Ya ini kan kita memanfaatkan yang ada aja Jadi yang ada aja kita manfaatkan Seperti itu Kita pasang begini Terus kemudian Kita kencangkan Oke Ini tadi udah dicek semuanya Nanti pada saat awal Biasanya kalau ada yang Apa namanya Kalau ada yang Masih ada yang kurang kenceng Biasanya ini akan keluar Asapnya Ya Seperti itu Oke 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 Ya sudah Sudah siap semuanya Sekarang kita tinggal Nyalakan apinya Oke Ini kegiatan dulu Sekarang Nah kita ini menggunakan kompor yang besar Nah menggunakan kompor yang besar Tujuannya untuk apa Akan supaya ini dia bisa Suhunya naik secara lebih cepat Gitu ya Jadi kalau kita menggunakan kompor biasa Itu bisa jadi Gak nyampe-nyampe gitu Suhunya kalau punya 200 Itu bisa Bisa 3 hari baru nyampe gitu ya Jadi mungkin kita pakai Kompor yang dengan tekanan yang tinggi Ya Cuman ya masalahnya adalah Ya pasti nanti gasnya lebih cepat habis Gitu ya Dan kalau menggunakan yang seperti ini Kita harus ingat Colokan Ujung di Gitu nya Di gasnya itu harus pakai yang gede Gitu ya Pakai yang high 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 pressure gitu Kalau pakai yang kecil Gak nyampe nanti ya Jadi cuma ada 2 biji doang di ujung Karena kan itu buat kompor biasa gitu ya Jadi kalau ini harus pakai yang besar Ya Nah terus kemudian Nanti kita akan tunggu Sampai Biasanya akan ada asapnya Kita bisa kontrol juga asapnya disini Ya Atau disini Banyak tempat disini Karena banyak perang juga Gitu ya Dan kita usahakan nanti Jangan sampai tekanannya tinggi Kenapa Kalau tekanannya tinggi Nanti bisa Kena ke yang lainnya Padahal kita butuhkan adalah Hanya Asapnya saja Nanti kemudian dia bisa Dingin disini Seperti itu aja Oke Nanti kita akan lihat Hasilnya seperti apa Kita mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama Mungkin sampai 200 Mungkin sejam dua jam Nanti sampai sore Nanti sore kita buka lagi Ya kita dapat rendemennya berapa Dari sini Ini disini kosong Ya sudah dicuci Gitu ya Terus kemudian kosong Terus kemudian nanti kita akan dapat setiap Oke Sekian dulu Dari saya Assalamualaikum